Inilah rahasia cara sederhana menanam bawang merah. Tanaman bawang merah diduga berasal dari daerah Asia Selatan yaitu di daerah sekitar India, Pakistan, sampai Palestina. Negara-negara di Eropa Barat, Eropa Timur, dan Spanyol mengenal bawang merah pada abad ke-8. Dari Eropa Barat, Eropa Timur, dan Spanyol, bawang merah menyebar hingga ke daratan Amerika, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Penyebaran ini tampaknya berhubungan dengan pemburuan rempah-rempah oleh bangsa Eropa ke wilayah Timur Jauhah yang kemudian berlanjut dengan pendudukan kolonial di wilayah Indonesia. Tanaman bawang merah dapat diklasifikasikan. Bawang merah adalah salah satu komoditas unggulan di beberapa daerah di Indonesia yang digunakan sebagai bumbu masakan dan memiliki kandungan beberapa zat yang bermanfaat bagi kesehatan dan hasilnya sebagai zat anti-kanker dan penggantian antibiotik, penurunan tekanan darah, kolesterol, serta penurunan kadar gula darah. Menurut penelitian, bawang merah mengandung kalsium, fosfor, zat besi, karbohidrat, vitamin seperti A dan C. Bawang merah merupakan tanaman semusim yang berbentuk rumput. Berbatang pendek dan berakar serabut tinggi dapat mencapai 15-20 cm dan membentuk rumpun. Akarnya berbentuk serabut dengan sistem perakaran dangkal dan bercabang terpencar. Pada kedalaman antara 15-20 cm di dalam tanah, jumlah perakaran tanaman bawang merah dapat mencapai 20-200 akar. Diameter bervariasi antara 0,5-2 mm. Akar cabang tumbuh dan terbentuk antara 3-5 akar. Batang bawang merah berbentuk silindris kecil memanjang antara 50-70 cm. Berlubang dan bagian ujungnya runcing. Berwarna hijau muda sampai tua. Dan letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya relatif pendek buah berbentuk bulat dengan Ujungnya tumpul membungkus biji berjumlah 2-3 butir. Bentuk biji pipih sewaktu masih muda berwarna bening atau putih, tetapi setelah tua menjadi hitam. Biji-biji berwarna merah dapat dipergunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman secara generatif. Umbi bawang merah merah merupakan umbi ganda ini terdapat lapisan tipis yang tampak jelas. Dan umbi-umbinya tampak jelas juga sebagai benjolan ke kanan dan ke kiri. Dan mirip siung bawang putih. Lapisan pembungkus siung umbi bawang merah tidak banyak. Hanya sekitar 2-3 lapis, dan tipis yang mudah kering. Sedangkan lapisan dari setiap umbi berukuran lebih banyak dan tebal. Maka besar kecilnya siung bawang merah tergantung oleh banyak dan tebalnya lapisan pembungkus umbi. Daerah yang paling baik untuk menanam bawang merah adalah daerah yang bersuhu udara 250C32G. Daerah yang cukup mendapat sinar matahari juga sangat diutamakan. Dan lebih baik jika lama penyinaran matahari lebih dari 12 jam. Bawang merah dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah dengan ketinggian tempat 10-250 meter DPL. Pada ketinggian 800-900 meter DPL bawang merah juga dapat tumbuh. Namun pada ketinggian tersebut yang berarti suhunya rendah pertumbuhan tanaman terhambat dan umbinya kurang baik. Jenis tanah yang paling baik adalah tanah lempung yang berpasir atau berdebu karena sifat tanah yang demikian ini mempunyai aerasi dan drainase yang baik. Tanah yang demikian ini mempunyai perbandingan yang seimbang antara fraksi liat, pasir, dan debu. Tanah yang paling baik untuk lahan menanam bawang merah adalah tanah yang mempunyai keasaman sedikit agak asam sampai normal, yaitu pehnya antara 6,0-6,8. Keasaman dengan peh antara 5,5-7,0 masih termasuk kisaran keasaman yang dapat digunakan untuk pahan bawang merah, media tanam yang dipakai kombinasi tanah, arang, dengan pupuk dasar pupuk kandang sebanyak 15-20 ton hektare yang akan diaplikasikan pada perpolibag. Sebanyak 45 gram, pupuk urea sebanyak 0,2 gol gram, SP36 sebanyak 0,70 gram, KCL sebanyak 0,12 gram. Seluruhnya bahan itu diaplikasikan bersama-sama serta disiram dengan air. Polibag yang digunakan ukuran 8 kg. Nitrogen pada tanaman bawang merah berpengaruh terhadap hasil dan kualitas umbi. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan ukuran umbi kecil dan kandungan air rendah. Sedangkan kelebihan nitrogen akan menyebabkan ukuran umbi menjadi besar dan kandungan air tinggi. Namun kurang bernas dan mudah keropos. Unsur posfor untuk membantu perkembangan akar, tetapi ketersediaannya sangat terbatas. Defisiensi P pada bawang merah akan mengurangi pertumbuhan akar dan daun. Ukuran dan hasil umbi, namun memperlambat penuaan. Unsur kalium berfungsi menjaga status air tanaman dan tekanan turgorsel. Mengatur stomata dan mengatur akumulasi dan translokasi karbohidrat yang baru terbentuk. Pemberian K pada bawang merah mempengaruhi pertumbuhan. Hasil dan kualitas umbi. Defisiensi K dapat menghambat pertumbuhan. Penurunan Ketahanan dari Penyakit dan Menurunkan Hasil Bawang Merah Cara menanam bawang merah diawali dengan pemilihan bibit unggul bawang merah. Hal ini sangat penting sebab bibit unggulan sangat menentukan hasil panen tanaman bawang merah. Jika usia bibit umbi bawang merah kurang dari 2 bulan, maka dilakukan pemotongan bagian ujung umbi kurang lebih 0,5 cm. Yang bertujuan untuk memecahkan masa dormansi dan mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman bawang merah. Cara menanam bawang merah yang benar adalah dengan membenamkan seluruh bagian umbi ke dalam tanah. Untuk jarak tanam antar umbi pada musim kemarau adalah 15 cm x 15 cm. Sedangkan pada musim hujan 15 cm x 20 cm. Cara menanam bawang merah ini bertujuan supaya umbi bawang bisa tumbuh dengan optimal. Pada tanaman bawang merah yang baru berusia 0-10 hari. Penyiraman rutin dilakukan 2x hari pagi dan sore hari. Umur 11-35 hari, 1x hari pagi hari. Dan umur 36-50 hari, 1x hari pagi hari. Tahap selanjutnya adalah pemberian pupuk susulan untuk menjaga tersedianya unsur hara yang dibutuhkan tanaman bawang merah. Pemupukan susulan dilakukan pada preplan saat tanam, umur 14 hari dan 35 hari setelah tanam. Menurut rekomendasi pupuk untuk menanam bawang merah pada tanah mineral dengan tingkat kandungan P. Dan kasedang yaitu sebagai Penyiangan dilakukan minimal 2x, musim yaitu menjelang dilakukan pemupukan susulan. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menggunakan pestisida saat terjadi serangan yang dapat membahayakan atau di atas ambang batas ekonomi pada produksi tanaman bawang merah. Hama utama pada tanaman bawang merah adalah Spodoptera exigua merupakan salah satu jenis ulat. Gerayak yang menjadi kendala utama dalam budidaya bawang merah. Pengendalian dapat dilakukan dengan disemprotkan insektisida. Fungisida sesuai dosis yang dianjurkan atau mencabut tanaman dan membakarnya. Panen bawang merah yang siap panen biasanya 60-70% daunnya sudah mulai rebah ke tanah. Sedangkan untuk bibit kerebahan daun lebih dari 90%. Atau bisa juga dengan menghitung masa tanam ketika mencapai usia 60-70 HST maka bawang merah sudah siap dipanen. Pemanenan pada bawang merah dilakukan pada saat daun bawang merah sudah terlihat rebah dengan cara dicabut. Bawang merah kemudian diikat dalam ikatan kecil. Setelah kering, 3-4 ikatan bawang merah dijadikan satu, kemudian bawang dijemur dengan posisi penjemuran bagian umbi di atas selama 3-4 hari. Setelah penjemuran tahap kedua dilakukan pembersihan umbi bawang dari tanah dan kotoran. Arang berasal dari sisa limbah organik seperti sekampadi, batok kelapa, dan sisa pembakaran kayu. Dalam pemberian unsur hara yang terkandung dalam pupuk bisa diserap oleh arang dan dilepas secara perlahan. Dengan adanya arang pada media tanah maka akan mencegah atau mengurangi tumbuhnya jamur ataupun cendawan yang dapat merugikan tanaman. Namun, arang memiliki kelemahannya itu miskin unsur hara sehingga dalam pengaplikasiannya ditambahkan dengan pupuk dan dalam pelepasan unsur hara tergolong lamban. Inilah rahasia cara sederhana menanam bawang merah. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami.